Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore Salam sejahtera untuk kita semua Kita berjumpa lagi Dalam perkulian secara online Pada pertemuan secara online kali ini Ini adalah pertemuan yang ketujuh Untuk mata kuliah film dokumenter Atau produksi non fiksi Jadi kita akan membahas satu persatu Saat ini akan kita bahas pertama kali adalah Pra produksi Jadi sebelum ada produksi kita melakukan pra produksi Pertama adalah kita harus melakukan pembuatan ide dulu Ide adalah sesuatu yang kita ingin kita ciptakan Setelah melihat atau memperhatikan lingkungan Ini berbeda antara film fiksi dengan film non fiksi Kalau film fiksi di kelas pun kita bisa membuat skenario Dimanapun kita bisa membuat skenario Tetapi kalau film-film yang non fiksi Kita harus melakukan riset dan observasi Jadi seperti itu Kalau kita tidak melakukan riset dan observasi Kita tidak akan pernah bisa membuat film-film yang non fiksi Atau film-film dokumenter Kemudian setelah mendapatkan ide Kita proses penggembangan ide Proses penggembangan ide adalah Suatu langkah untuk Memproses ide yang telah kita dapatkan Untuk menjadi sebuah cerita Baik untuk komik Novel Film Maupun program-program televisi Setelah kita melakukan observasi Itu proses penggembangan ide Kemudian Tema Setelah kita mendapatkan ide Kita melakukan Menciptakan tema Tema apa sih Apa Yang akan kita sampaikan Atau pesan apa yang akan kita Sampaikan kepada audiens Ketika mereka nanti menonton Atau membaca kata kita Jadi tema adalah Pesan yang akan kita sampaikan Jadi cerita apa yang akan kita sampaikan kepada audiens Jadi seperti itu Kira-kira Itu yang namanya tema Kemudian Setelah kita dapatkan tema Kita harus memberikan judul Judul sebuah film Jadi Judul sebuah film Biasanya harus eye-catching Atau menarik perhatian Biasanya seperti itu Agar Audiens Para penonton Ingin selalu menonton Karena hanya Mendengar atau melihat judulnya Jadi harus eye-catching Kalau kita buat Setelah itu Kita Setelah membuat judul Kita Buat Yang namanya sinopsis Bikin ringkasan cerita Biasanya berupa Intisari Setelah Mempunyai rumusan Materi Yang akan mudah Dalam penulisan Jadi setelah kita Mendapatkan Mendapatkan materi Kita bikin Sinopsis Agar mudah Membuat Naskahnya Di dalam penulisan naskah Jadi seperti itu Nah Untuk film-film dokumenter Riset dan observasi Perlu dilakukan Dan sangat penting sekali Adalah Riset adalah Mengumpulkan data Atau informasi Melalui observasi Observasi mendalam Mengenai subjek Peristiwa Lokasi Sesuai dengan tema Yang akan di Angkat Atau yang diketengahkan Kemudian kita melakukan Observasi Observasi dengan Berpartisipasi Dalam Kegiatan sehari-hari Dengan melihat langsung Kondisi Serta situasi Dan lingkungannya Biasanya Biasanya kalau di Film-film non-fiksi Seperti itu Bahwa riset Dan observasi Sangat penting Kita Lakukan Jadi seperti itu Untuk film-film non-fiksi Nah Agar Penulisan Skenario kita Lebih baik Ada beberapa Kriteria Untuk penulisan Satu Penulis harus Menguasai Penguasaan Bahasa Dan Cara menulisnya Kemudian Penulis juga harus Kaya dengan Kosa kata Memiliki Akar Dan wawasan Jadi Nulisnya mesti Kuat Kemudian Penulis Harus Pekak terhadap Lingkungan Jadi Agar Yang ingin kita Sampaikan itu Tercapai Dan Si penonton Mendapatkan Informasi yang jelas Nah Kemudian Memompak Dan mengolah Daya Imajinasi Seorang penulis itu Harus mempunyai Daya Imajinasi Yang Begitu kuat Nah Setelah itu Apa Disiplin Penulis Harus Harus benar-benar Disiplin Agar Tulisannya Atau Skenerionya Yang akan ditulis itu Menjadi tulisannya Lebih baik Dan Informasinya Untuk ke penonton Itu tercapai Jadi seperti itu Kira-kira itu Nah Itu saja Mungkin yang Yang bisa Dapat Saya sampaikan Untuk Pertemuan Di Pertemuan Ketujuh ini Secara online Mudah-mudahan Pertemuan Kita sudah bisa Bertatap Muka Di kelas Untuk itu Kepada teman-teman Mahasiswa Selamat belajar Dan jangan bosan-bosannya Untuk Tetap Belajar Dan belajar Selamat Terima kasih